Halo teman-teman, vela durian ini cocok untuk kisian donat bomboloni, untuk kue sus, untuk nasi ketan, untuk puding juga. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Fidu Miko Channel, jumpa lagi kita, yuk langsung kita bikin yuk. 2 sendok makan margarin atau mentega juga boleh ya teman-teman, ini margarin atau mentega tidak perlu kita lelekan. Susu cair 500 ml atau 2 gelas belimbing. Kita siapkan juga gula pasirnya, 7 sendok makan nih, biar nanti vela duriannya rasanya manis. Tepung majenanya 4 sendok makan penuh. Oke teman-teman, kumakku nih, masakanku enak, gula dan tepung majenanya kita larutkan dengan susu cair. Kita tuang secara perlahan-lahan sambil kita aduk-aduk. Diaduk terus sampai tidak ada lagi tepung yang menggumpal. Susu yang 500 ml kita tuang semua ya teman-teman. Oke teman-teman, kita tambahkan sejumput garam, biar vela duriannya juga rasanya gurih. Kemudian kita tambahkan juga vanili 1 gram, biar nanti vela duriannya wangi. Nah ini semuanya sudah tercampur rata, sekarang kita masak saja, yuk! Oke teman-teman, kompor kita jalankan. Kita gunakan api yang sedang saja, kita masak sambil kita aduk-aduk. Untuk memasak vela durian ini, kita aduk-aduk terus ya teman-teman. Jangan didiamkan, supaya tepungnya tidak mengendap. Nah teman-teman, setelah beberapa saat kita masak, sudah mulai terlihat mengental, masih terus kita aduk-aduk. Nah teman-teman, disini sudah terlihat perbedaannya lagi ya. Sudah terlihat mulai menggumpal-gumpal tepungnya, dan adukannya disini sudah mulai terasa berat. Terus kita aduk-aduk, kita usahakan mengaduknya sampai ke dasar wajannya, supaya tidak ada tepung yang menempel di wajannya. Dan sudah semakin banyak tepung-tepung yang menggumpal, terus kita aduk-aduk. Ini api yang kita gunakan, api yang sama ya teman-teman, dari awal sampai sekarang ini, sampai disini, masih dengan api yang sedang. Setelah mulai menggumpal-gumpal seperti ini, kita akan masukkan duriannya. Oke teman-teman, kita masukkan saja daging durian 350 gram. Jadi yang 350 gram ini hanya daging saja ya teman-teman, daging duriannya tanpa biji. Lanjut kemasak, dan sambil diaduk-aduk. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, kita masukkan margarin. Margarin 2 sendok makan atau mentega juga boleh ya teman-teman. Kita aduk-aduk saja terus, hingga margarinnya ini meleleh semua. Nah teman-teman, margarinnya sudah meleleh semua nih, dan masih terus kita masak ya, sambil kita aduk-aduk terus. Proses memasak, walaupun margarinnya sudah meleleh, masih terus kita lanjutkan, hingga margarinnya ini menyatu semua dengan bahan-bahan yang ada dalam wajan. Nah teman-teman, ini flouriannya kita masak terus, hingga nanti terlihat mengkilat. Ini mengkilat karena kita menembakkan margarinnya. Oke teman-teman, flouriannya sudah meletup-letup, tandanya flouriannya sudah matang, kompor kita matikan saja. Oke teman-teman, flouriannya sudah jadi, kita diamkan dulu ya, hingga dingin. Nah teman-teman, ini sudah dingin, kita lihat dulu, flouriannya ini masih terlihat kasar nih teman-teman ya, meskipun flouriannya ini sudah bisa juga digunakan. Tapi kita mau flourian yang halus nih teman-teman, biar tampilannya lebih cantik. Nah tahap berikutnya, kita blender dulu nih teman-teman, biar flouriannya lebih halus dan lembut. Kita blender sampai benar-benar halus. Oke teman-teman, komakku nih, masakanku enak. Bisa dilihatkan hasilnya, perbedaannya dari sebelum kita blender, dan susu sudah di blender, seperti ini lebih halus. Flah duriannya yang di blender, dengan yang tidak di blender, rasanya sama saja ya teman-teman, sama-sama enak. Bedanya, yang di blender, flah duriannya lebih halus, dan tampilannya lebih menarik. Seperti ini nih teman-teman, halus, lembut, dan berkilau. Belum lagi rasanya lho, enak banget. Flah duriannya sudah siap digunakan, siap dimakan dengan nasi ketan, enak banget. Flah durian ini cocok juga nih, untuk isian donat bomboloni. Untuk kue sus juga enak, untuk puding juga enak. Nah teman-teman, mudah saja kan cara membuat flah duriannya.